Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video ini kita akan memulai sebuah seri baru dari playlist Kawan Koding Nah, disini kita akan belajar tentang Vue.js 3 atau Vue 3 ya Oke, jadi kita langsung aja mulai tanpa basa-basi Mungkin udah banyak yang tau apa itu Vue.js atau Vue itu ya Jadi Vue adalah sebuah front-end framework yang dibuat oleh ex-Google gitu ya Namanya Evan Yu dan komunitasnya Oke, gak perlu panjang-panjang jadi kita langsung aja instalasi untuk deskripsi apa itu Vue Silahkan dicari di Google aja ya Jadi kita langsung aja tanpa babibu kita praktek aja Oke, kita masuk ke dokumentasi Vue.js Nah, disini defaultnya dia adalah dokumentasi untuk Vue 2 Dan sekarang kan udah rilis versi 3.x gitu ya Jadi kita klik di sini atau klik di sini Dan kita akan masuk ke dokumentasi dari Vue 3 Nah, disini ada pengenalannya ya Jadi kalau sudah pernah belajar Vue 2 silahkan cek di Migration Guide ini Nah, disini kita akan belajar dari awal banget Jadi dari awal Vue-nya itu ya Jadi kurang lebih nanti juga ter-cover untuk materi dari Vue 2 nanti Nah, kalau pengen tahu tadi ya Vue.js itu apa ini Bisa dipaste ke Google Translate ya Biar tahu artinya Kita gak fokus di sini Jadi kita langsung aja ke getting started di sini Jadi untuk instalasinya banyak cara ya Jadi disini Untuk getting started Oke, getting started Disini kita bisa installnya dimana nih Oke, instalasi untuk Vue.js Oke, disini Kita masuk installation page ya Jadi kita klik installation-nya Nah, disini kita bisa gunain CDN Terus ada Vue.cli Terus dan lain-lainnya Jadi banyak sekali cara yang bisa digunakan ya Jadi sementara kita akan gunakan CDN aja ya Jadi supaya gampang aja dan lebih cepet aja Nah, disini kita gunakan script ini Script, source Kemudian unpickets.com Vue.next ini ya Jadi Vue.next ini artinya kita akan menggunakan Release terbaru dari Vue.js Oke, kita copy aja Kemudian kita akan buat sebuah dokumen ya Oke, disini kita akan buat sebuah dokumen baru Mkadir, Vue Atau belajar, Vue Oke, CD belajar Vue Oke, dan disini kita akan buka dengan text editor VS Code Oke, kita sudah buka project-nya disini Kemudian disini kita bisa buat satu file baru Dengan nama index.html Nah, disini kita buat sebuah dokumen HTML Dan disini kita tulis belajar Vue Seperti ini Lalu kita paste untuk script-nya disini Nah, kemudian kita butuh sebuah script ya nanti Untuk Vue-nya Nah, itu akan kita pisah menjadi satu file baru Jadi mungkin disini kita akan buat index.js seperti ini Oke, kemudian disini kita akan panggil ya Script Oke, kemudian disini kita akan buat tag H1 Halo, Vue Seperti ini aja ya Oke, kemudian kita akan coba jalankan dengan live server ya Jadi kalau kawan-kawan belum install extensi live server silahkan di install Oke, live server disini Open with live server Oke, kita bisa lihat disini Ini hasilnya ya Kalau kita gunakan live server Oke, disini akan saya jadikan satu disini Oke, ini menggunakan live server Nah, kemudian kita coba untuk jalankan javascript-nya tadi Jadi ini Untuk Instalasi aja ya Untuk pembukaan aja ya Jadi kita setup dulu project-nya Jadi disini Halo, Vue Seperti ini Nah, disini bisa pakai koma atau tidak ya Jadi Kalau kawan-kawan mau pakai titik koma Silahkan Tapi tanpa titik koma pun Coding ini bisa jalan Oke, kita refresh Atau udah refresh otomatis ya Kemudian kita bisa inspect elemen Kemudian masuk ke Console Dan disini kita bisa lihat Halo, Vue Seperti ini Nah, berikutnya kita akan buat satu Vue app disini ya Jadi kita akan Benar-benar bikin Vue app Jadi bagaimana sih kita Initiate sebuah project Vue Di dalam file ini Oke, kita lanjut di bagian berikutnya